selamat menikmati teman-teman gimana kabarnya semoga sehat selalu ya amin ya rabbal alamin berhubung sekarang udah mau akhir bulan jadi ini aku mau nyatet bareng apa aja yang masih aku punya di rumah dan apa aja yang udah gak ada stoknya di rumah aku biasanya dicatat dulu nih apa aja yang masih aku punya bulan januari ini aku udah belanja bulanan sekitar akhir desember karena masih ada beberapa stok yang aku punya jadi aku gak perlu belanja bulanan kemungkinan aku belanja bulanannya tuh mungkin sekitar bulan februar ya di awal gitu sebetulnya memang kalau belanja bulanan di awal agak rame agak rame kan jadinya ya harus siap-siap banyak orang alhamdulillah juga aku hari ini libur gak masuk sebetulnya aku hari sabtu tuh masuk cuman aku gak pernah masuk karena kalaupun aku masuk tuh gak ada siapa-siapa di kantor orang-orang tuh pada ke proyek jadi aku gak masuk juga nah ini aku milih-milih apa namanya stok aku ternyata lumayan banyak banget jadi nanti pas akhir eh pas belanja bulanan tuh mungkin aku cuman belinya kayak minyak gitu rinsok sabun cair dan segala macem tapi gak terlalu banyak dari biasanya paling nanti aku nambah di bulan ini mau belanja obat-obatan soalnya obat-obatanku juga udah habis setelah semua stok dicatat aku rapihkan olang dan ini aku pilih-pilih lagi mana yang harus ditaruh di laci dan mana yang harus ditaruh di keranjang keranjang-keranjang ini sebetulnya bisa aja ditaruh di ruang tengah cuman memang belum ada tempatnya jadi aku lebih prepare ditaruh di kamar aja karena waktu itu kenapa aku naruh di kamar ada satu moment kayak banyak tikus entah dari mana itu udah kita usir udah kita rapihin dia tetap aja gitu tetap aja di rumahku itu masih ada dan kita belum ketemu sarangnya dimana tikusnya itu dan alhamdulillah setelah ketemu tikus-tikus itu ya sekarang alhamdulillah udah gak ada tikus tapi tetap ini barang-barang aku simpen di keranjang dan ditaruh di kamar memang sih terlihat lebih sempit karena ini lumayan banyak ada 4 keranjang yang satu ukurannya agak kecil yang dua tuh besar yang dua tuh keranjangnya paling depan itu tuh aku pake buat naruh piring-piring yang gak aku pake karena sebelum aku mau nikah ibuku tuh udah apa mamaku tuh udah beliin piring dan itu lumayan banyak kalau misalkan dipake semua sayang banget karena kan aku cuma tinggal berdua jadi sebelum aku pindah ke kontrakan ini aku tuh sebelumnya tinggal di mes dan suamiku tinggal di rumah orang tuanya kita waktu itu pisah satu minggu tapi alhamdulillah kita nyari tuh dalam satu minggu ketemulah kontrakan ini tapi pas pertama kali masuk kontrakan ini kalau kalian lihat kamar mandinya Masya Allah dekil banget waktu itu kayak dini-dininya tuh hitam semua entah kenapa yang pemilik sebelumnya itu gak pernah dibersihkan apa gimana dan itu aku juga sama suami butuh waktu beberapa kali gitu buat nyikat-nyikatinnya dan buat ngilanginnya lalu ini masih ada kayak sarang-sarang semut ya aku nyari dimana sarang-sarang semut itu ternyata ini di bawah keranjang eh maksud aku di bawah apa ya namanya rak oh iya rak buku di bawah rak buku ini ternyata banyak banget semut jadi aku rapihin semuanya dan banyak kayak ubin-ubin yang udah berlubang jadi aku tambah lagi pake semen tadi aku cuci piring dulu terus mohon masak nasi nah ini keadaannya berantakan banget sengaja nih aku belum rapihin tadi tuh udah ditambalkan yang bolong-bolong biar semut-semut tuh gak keluar dari situ karena kalaupun aku udah beres-beres semut tuh tetep banyak dan aku heran kenapa semutnya tuh gak hilang-hilang gitu Alhamdulillah mudah-mudahan dengan upaya aku beres-beres ini semutnya gak terlalu banyak dari biasanya nah ini aku juga ngerapihin buku-bukunya sama peralatan-peralatan kerja ini aku beda agak beda maksudnya jadi di bawah tuh udah ada kertas-kertas yang kotor banget mungkin dipipisin tikus jadi aku buang sebagian dan sisanya nanti mau aku pake kalo yang belum jelek maksudnya yang masih bagus yang bisa digunain aku rapihin lagi semuanya nah Alhamdulillah nah ini tinggal aku mau lanjut tambalin yang sebelah sini di sebelah sini juga banyak banget yang bolong-bolong dan kalo misalkan aku pagi-pagi udah ngepel atau udah nyapu tapi tiba-tiba pagi-pagi apa siangnya tuh entah kenapa banyak banget semut-semut nah ini setelah aku semua udah beres aku pel nah Alhamdulillah semuanya udah tertata rapi ini buku-bukunya itu kebanyakan novel dan itu ada album pernikahan kita Alhamdulillah terlihat lebih rapi dari biasanya gitu kan insyaallah hadiah-hadiah Doraemon juga itu dari temen-temen pas waktu wisuda oh iya temen-temen kamar aku tuh kalo misalkan gak dipakai aku diriin kasurnya tadinya rencananya tuh mau dijemur tapi ternyata hari ini cuacanya kurang bagus Alhamdulillah cukup sekian video kali ini ya temen-temen terima kasih sudah menonton wassalamualaikum wassalamualaikum